Jemaah, oh jemaah, Alhamdulillah, Alhamdulillah, senang sekali kita masih di Islam Itu Indah, dan senang sekali juga aku mau ngebacain lagi ini pertanyaan yang sudah masuk ke media sosial Islam Itu Indah, kita masuk ke segmen. Tanya dong Ustadz, kami semua, tanya dong Ustadz, kan sudah ada nas, kenapa enggak ikut nas aja sekalian Iya, tapi jangan, nanti kita enggak bisa gitu lagi nyanyi, ini kan kesempatan kita untuk bernyanyi Ustadz Jemaah, aku bacain, aku sambungin dulu ya sama TV Jemaah, Bismillahirrahmanirrahim Alhamdulillah, senang deh sekarang selalu tepat Ya senangnya karena bisa langsung lihat ya, jemaah puas gitu Langsung lihat nih, tips gitu laki-laki menaklukkan wanita, kita lihat kolom komentarnya, Masya Allah langsung aja ini ada dari, apa ya, Alhamdulillah, ada Mium 3, aku bacain dari Alhamdulillah, Assalamualaikum Ustadz Ustadz, aku lagi sedih banget nih, jadi gini, aku sahabatan sama temen aku ini cewek, dan dia udah punya calon pendamping, sedangkan calon pendamping ini cemburu, karena aku bisa sahabatan lama sama si cewek Dan dia curiga, enggak mungkin kita menjadi sahabatan tanpa ada rasa suka satu sama lain, jujur Ustadz, sebetulnya aku suka sama temen aku yang cewek ini, nah kan Tapi hancur rasanya, ketika dia udah berhasil menemukan calon pendamping, apakah ada cara untuk melupakan rasa yang pernah ada di hati saya ini Ustadz Masya Allah Bagaimana ini Ustadz? Iya, cinta terbaik itu memang tak harus memiliki Ketika engkau bisa melihat orang yang kamu cintai bahagia, kenapa engkau harus mengekang perasaan cinta itu? Doakan saja, maafkan saja Insya Allah itu akan menjadi bagian terbaik, agar Allah datangkan pengganti yang lebih baik Kuncinya ada di mana? Di hati Sebesar apa riva dan ikhlasmu untuk dihadirkan, maka sedekat itulah pengganti terbaik akan Allah datangkan Insya Allah Insya Allah singkat, tapi nancap di hati Baik, pertanyaan selanjutnya, aku bacain lagi nih, lihat ya jamaah ya Ada Firdaus, ada Yusmiya, ada Miyomi 125, ayo Miyomi dulu aja deh, Miyomi ya Assalamualaikum Ustadz Ustadz ada yang pernah bilang wanita itu paling ampuh ketika ada yang mengajaknya menikah Tapi semakin mendekat hari, aku malah ragu Ustadz Apakah aku batalkan aja ya? Tapi takut wanita ini malah sakit hati dan nanti dikiranya semua laki-laki cuma bisa ngasih harapan lagi Terus harus gimana Ustadz? Biar aku gak ragu lagi sama calon pilihan aku ini Gimana nih Ustadz Syam? Kembali lagi, sholat dua rokaat, setelah sholat dua rokaat minta sama Allah SWT Petunjuk dan minta untuk dimudahkan jalannya Karena gak mungkin Allah SWT tidak memudahkan jalan bagi orang yang mau beribadah Nikah itu adalah ibadah, ketika seseorang menikah dan niatnya ibadah Maka setiap harinya akan bernilai pahala Maka mintalah petunjuk kepada Allah SWT Tidak ada yang membolak-balikkan hati manusia kecuali Allah SWT Syaitan hanya bisa membuat kita ragu Tapi yang menguasai hati kita tetap Allah SWT minta Dan yakinlah bahwa yang membuat ragu itu adalah godaan syaitan Masyal, terima kasih Ustadz Syam Satu pertanyaan terakhir pada hari ini ya Jemaah ya Kita lihat lagi, langsung aja deh yang di bawahnya ada Yusmia DST Yusmia dan seterusnya nih seperti namanya ya Assalamualaikum UST Waduh disingkat juga Ingat banget dulu si Mas berjuang mati-matian untuk menaklukkan hati aku Karena si Mas tau kalau aku pernah punya luka masa lalu Tapi kenapa sekarang ini giliran aku udah berhasil ditaklukkan Mengapa si Mas malah keliatan cuek Dan enggak seperti dulu lagi Apa ini yang dinamakan laki-laki jika udah berhasil dengan tujuannya Akan langsung mudah melupakan Si Mas gimana nih? Oh bukan aku loh Eh salah Gimana nih si Mas maksudnya gitu Yang jelas mohon izin kalau mau menghadapi laki-laki cuek Ingatkan tanggung jawabnya dan banyakin komunikasi Banyakin komunikasi Lalu pengertianlah kemungkinan dia seperti itu cuek Karena sesuatu dan lain hal Jadi jangan selalu buruk sangka Jadi kembali Ayo ngobrol dari hati ke hati Apalagi mohon maaf Dulu aku diperjuangkan Kok aku sekarang gak diperjuangkan? Ngapain kau-kau sudah disini? Kayak kalau kita nelfon sama istri kan Gimana kabarnya anak-anak? Kenapa enggak tanya saya kabar saya? Ya kan kak kita lagi ngomong Kan udah tau baik-baik aja gitu ya Baik Terima kasih Ustaz Molana Untuk jawabannya semoga terjawab ya Pertanyaan-pertanyaan dari jamaah ya Dan terima kasih sudah mengiriman pertanyaannya Sekarang jamaah kita akan mendengarkan muha sabah Dan juga dilanjutkan doa Oleh Ustaz Hilman muha sabah Dan doa oleh Ustaz Syam Silahkan Ustaz Hilman Iya baik Jamaah Islam itu indah yang dirahmati Allah Jika saat ini kita masih sendiri Maka ketahuilah Allah sedang memberikan banyak waktu Untuk kita agar terus belajar Jika ada di antara kita yang sedang patah hati Allah mematahkan hatimu Bukan untuk menghancurkanmu Tapi Allah mematahkan hatimu Untuk menguatkanmu Agar engkau bertemu dengan orang lain Yang bisa membahagiakanmu Maka jangan pernah benci dengan ketentuan Allah Teruslah berusaha Semakin kita berusaha Maka semakin dekat kita dengan ketentuan yang terbaik darinya Tugas kita hanya meminta Hanya berdoa Hanya berusaha Pada akhirnya Allah lah yang terbaik Untuk memberikan kepada kita Wallahu'alam bisawab Terima kasih kepada guru-guruku Terima kasih jamaah insya Allah Kita besok ketemu lagi ya Langsung aja kita lihat penampilan dari Nas Masya Allah Salatullah Salatullah Terima kasih jamaah insya Allah Terima kasih.